Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Macicah tinggal sendirian dengan kondisi rumahnya yang sudah lapuk, dimakan usia dan tidak layak huni. Menurut Ketua RT Kosasi, selama ini Macicah yang sudah lanjut usia belum mendapat bantuan apapun dari program pemerintah. Pihaknya sudah beberapa kali mengajukan ke pemerintah desa, namun hingga saat ini belum ada realisasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kondisi seperti saat ini, pasalnya masih ada warga miskin yang belum tersentuh program pemerintah. Terus harapannya melihat warga masyarakat yang tidak tersentuh oleh pemerintah sendiri, harapan dari GSM sendiri seperti apa? Harapannya mudah-mudahan karena tadi sudah disentuh sama GSM, mungkin dari pihak pemerintah selanjutnya akan melihat lagi supaya dia mendapatkan hal yang layak. Selain memberikan bantuan sembako, GSM di bulan suci Ramadan pun menggelar aksi bagi-bagi 500 takjil untuk pengendara di Jalan Raya Bojong, Picung. Tujuannya yakni untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama, berlomba-lomba dalam membuat kebaikan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dedy berharap kegiatan bakti sosial bisa terus berlanjut, serta memberikan manfaat dan menjadi berkah bagi semua masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya.